Intro Untuk membuktikan peranannya dalam membina pemuda yang berkarya, memiliki mental yang sangat kuat, serta peduli terhadap permasalahan di lingkungannya, Ikatan Pemuda Karya IPK Kota Bata melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial diantaranya dengan melaksanakan gotong royong. Kegiatan ini juga merupakan komitmen IPK untuk menolak adanya tindak premanisme dan sikap arogansi antar kelompok. Ikatan Pemuda Karya Dewan Pimpinan Daerah 2 Kota Bata mengkepulauan Riau berkomitmen menolak premanisme dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial. Sesuai namanya, IPK lebih memfokuskan kegiatannya kepada pembinaan pemuda yang berkarya bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun daerah. Berbagai kegiatan sosial yang sudah menjadi program organisasi ini salah satunya dilakukan dengan cara kegiatan gotong royong kebersihan yang dilaksanakan di kawasan pasar dan pertokohan Tanjung Pantun, Seijodo. Sekretaris IPK DPD 2 Batang, Lambok Siahaan mengatakan kegiatan gotong royong yang dilakukan puluhan anggota IPK ini merupakan salah satu wujud kepedulian pemuda terhadap lingkungan. Melakukan Goro ini karena peduli kepada lingkungan yang bersih dan program kita juga DPD IPK Kota Batam untuk bersinergi di lingkungan kita, bersinergi kepada masyarakat bagaimana biar lingkungan kita juga bisa bersih dan kita juga menikmati kebersihan itu. Jadi kita peduli untuk kebersihan agar organisasi kita tidak selalu pandangan masyarakat hanya untuk premanisme dan arogan. Jadi kita untuk mau berbaur kepada masyarakat Kota Batam khususnya. Selain melakukan kegiatan gotong royong, ke depannya IPK akan melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial di tengah masyarakat. Program ini menjadi salah satu upaya pembinaan mental terhadap anggota, semangat untuk berkarya dan berbakti serta menanamkan kedisiplinan dalam bekerja saat diberikan sebuah tanggung jawab. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Teribrata TV. Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!